Saudara harga beras berkualitas super di pasar Wonokromo, kota Surabaya, Jawa Timur, naik hingga tembus Rp85.000 per 5 kg. Kenaikan terjadi karena produksi beras di sejumlah daerah menurun selama musim hujan. Kenaikan harga beras terjadi sejak sebulan terakhir. Tak tanggung-tanggung, untuk beras jenis premium harganya naik hingga Rp85.000 per 5 kg. Kenaikan harga beras terjadi karena sejumlah faktor. Salah satunya curah hujan tinggi yang membuat produksi beras menurun di sejumlah daerah. Kenaikan harga tidak terjadi pada beras bulok. Beras bulok saat ini harganya Rp54.500 per 5 kg. Tingginya harga beras membuat omset pedagang berkurang hingga 25% per hari. Hal ini terjadi karena banyak pembeli mengoplos beras premium dengan beras bulok agar tidak rugi. Beras itu saya jualnya bukan kiluan, 5 kiluan. Kalau 5 kilo yang pin-pin ini harganya Rp85.000. Kalau beras dari bulok itu Rp54.500 per 5 kilunya. Itu ada kenaikan nggak sih, Bu, dari sebelumnya? Kalau pin-pin naik, kalau bulok enggak, masih tetap. Kalau yang tadi yang kualitas premium naiknya sampai berapa sekarang? Sekitar Rp15.000 percuma. Kenaikan harga beras berkualitas premium diperkirakan terus terjadi hingga bulan Ramadan, tepatnya pada pertengahan bulan Maret dan April. Kika Madona, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Kompas TV Surabaya, Jawa Timur.